Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman arrangers dimanapun antum berada homeostasis keseimbangan di dalam kehidupan ini Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita badan kita, alam di sekitar kita dimana apapun yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti diciptakan dengan keseimbangan yang sudah teratur oleh Allah subhanahu wa ta'ala misal, di dalam tubuh kita ini, terdiri dari peperabat enzim dan hormon yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kadar yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih dikit, kurang dikit hancur kehidupan kita, itulah keseimbangan yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita merasa bahagia tenang di dalam diri kita maka kita harus menjaga keseimbangan itu di dalam tubuh kita keseimbangan di dalam tubuh kita itu sangat terpengaruh dengan keseimbangan alam di sekitar kita nah, supaya kita menjaga keseimbangan yang tadi disampaikan yang menyebabkan kebahagiaan dan ketenangan batin kita maka kita harus menjaga keseimbangan alam yang di sekitar kita kata Allah subhagiaan dan ketenangan batin kita maka kita harus menjaga keseimbangan alam yang di sekitar kita kata Allah subhanahu wa ta'ala Fasad itu, kebinasaan itu muncul di dalam bumi Kenapa? Karena kebinasaan yang dilakukan oleh manusia Manusia tidak menjaga Tidak menjaga keseimbangan itu Maka kehancuran terjadi di dalam kehidupan manusia tersebut Kehancuran itu dalam bentuk stres Dalam bentuk kesedihan Dalam bentuk diberisi Kenapa itu? Tidak jauh dari apa yang dilakukan oleh manusia pada alam Kalau kita menjaga ini Maka insya Allah keseimbangan dalam keseimbangan kehidupan Dan hormon inzim kita juga akan terjaga oleh Allah SWT Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah SWT Keseimbangan internal manusia ini Kalau kita ingin merasa bahagia Hormon dan inzim itu harus dijaga keseimbangannya Keseimbangan ini terpengaruh dengan cuaca Terpengaruh dengan kepanasan Terpengaruh dari musim Oleh karena itu teman-teman Kita menjaga keseimbangan alam Maka Allah SWT akan menjaga keseimbangan internal kita Supaya kita menjaga keseimbangan kebahagiaan Ketenangan internal Marilah kita sama-sama Menjaga keseimbangan ini Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh